Lihat guys, habis lo nyapuin halaman rumah sedikit-sedikit, menyambut kedatangan besan. Wow, jumbo. Panen delima. Hasil panen kita hari ini tuh, bah mantul. Lihat teman-teman tuh. Wow, merona banget buahnya. Terima kasih telah menonton. 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 Guys, kita dikasih minyak zaitun 5 liter dari hasil panen tahun ini. Minyak zaitun yang kita panen tahun ini. Wow, habis lo lagi ngopi. Guys, ini kita lagi mengunjungi Lena dan Juan. Karena suamiku hari Jumat kemarin itu nelfon Juan dan menjanjikan weekend kita akan silaturahmi ke restoran. Jadi yaudah, tadi kan ngecat udah selesai yang di dinding, dua dinding itu. Dan kita disini sebentar, suami posarapan, tuh lagi posarapan di luar. Terima kasih telah menonton. awaiting telah menonton. ini, itu saja. saya akan mencari 3 kamu pasti akan tidur di bawah? itu harus mencari si, cari? ayah, 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 ayah ayah, ayah ayah, ayah, ayah ayah, ayah, ayah ayah, ayah, ayah ayah, ayah, ayah nice guys, Haboy ngapuin halaman rumah sedikit-sedikit katanya sambil, olahraga Dan sambil menikmati pagi menjelang siang yang cukup hangat ini Menyambut kedatangan besan Aku lagi beresin di dalam teman-teman Oh my goodness Mempersiapkan keluarga dari Indonesia datang ke Spanyol Gak sabar sebentar lagi Ini dia pemandangan langit di Spanyol berawan Tapi kita masih bisa melihat langit yang biru Suamiku kerja mencari nafkah seperti biasa Descansa ya papa, kalian tidak memperguainya Karena ganti Bicara kita punya tangan Oke Karena kita mau bukannya Ya, ya Gak si Guys, ini aku di rumah lagi beres-beres Dan aku menemukan kardus ini Jadi ini kardus yang kita Punya untuk menyimpan foto-foto Tuh teman-teman Lihat ini foto Foto boot gitu Yang kita punya Sebagai salah satu souvenir Lepas waktu kita nikahan Tuh teman-teman 31 Mei 2014 Banyak banget nih guys foto-fotonya Coba ya Aku akan tunjukin Ini pas waktu nikah Pas waktu pesta Ini pas di Danau Beratan Bali tuh Teman-teman Pas lagi honeymoon Jadi kita itu 8 hari kalau gak salah di Bali Tuh foto di Bali Aku masih pake behel teman-teman Foto ala-ala Difotoin Fotografer disana Itu rambut aku udah sepinggang Disini guys Oke Terus ada foto Nah ini foto aku Dan suamiku Pas waktu kita ke Alhambra Di Andalusia Jadi Alhambra dari rumah kita Ini tuh jaraknya kurang lebih 800 km Mama Keiden Coba dong Ke Alhambra Ke Andalusia Ke tempat-tempat Yang sejarah-sejarah Peninggalan Islam dulu Guys Itu aku udah Semua tempat-tempat itu Di tahun pertama Aku ke Spanyol Karena Andalusia itu juga kan Gak deket dari tempat tinggal aku Dan Bumi itu luas Jadi Kalau aku udah pernah kesana Normalnya aku gak ulang lagi kesana Gitu teman-teman Normal aku ke negara lain Atau ke kota lain Ke provinsi lain Gitu guys Tuh Pas waktu kita Ke Alhambra ini Tahun 2016 Alhambra cocok juga deh Jadi orang Arab Tuh Nggak kayak Raja minyak Ini foto Masih di Bali Ini foto Pas waktu kita Jalan-jalan Ke Bernabeu Madrid Tapi ini Bernabeunya Belum di Belum di Renovasi Guys Ini tahun 2015 Tuh Sama Uniara Dan Momshi Kita masuk ke dalam Tuh Tur Bernabeu Real Madrid Terus ini Di tahun 2016 Kita ke Polta Ventura Sama Keluarga besar Suamiku Terus Wow Ini masih ada foto Di Real Madrid Lihat Suamiku foto Sama Ronaldo Dan Sergio Ramos Ini Sergio Ramos kan Bener ya So SKSD Banget ini Ronaldo Sama suamiku Tuh Tuh guys Begitulah Foto kita Bersama Pemain-pemain Bola Dan ini pas Waktu kita Jalan-jalan Ke Amerika Di Chicago Ini foto Aku tuh Naik Cruise Gitu Di Sungai Sungai Apa namanya Pokoknya Di Danau Eh Nama apa Aku lupa Oh my goodness Tahun 2016 Bulan 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 4 Emang Bulan 3 April Bulan 4 14 April 2016 Tuh Teman-teman Kita naik Cruise Ini Di Cika Aku Ini juga Cantik Cika Aku Ini Biorifold Terus Aku Naik Gedung Tertinggi Kedua Di Amerika Terus Teman-teman Jadi Willis Tower Itu Tingginya 520 Meter Dan Skydeck Ini Yang Tempat Aku Sekarang Ini Adalah Kaca Itu Tingginya 412 Meter Wow Chicago Lagi Ini Buku Suamiku Pas Waktu Baru Jadi Mu'ala Ini Passport Case Album Pernikahan Album Pre-wedding Terus Ini Album Akad Album Album Yang Pesta Pernikahan Yang Resepsi Itu Ada Di Indonesia Aku Bawa Album Pre-wedding Dan Album Akad Yang Resepsinya Nggak Aku Bawa Terus Teman-teman Pernikahan Kita Ini Konvoy Mobil Keluarga Di Belakang Aku Menikahnya Impian Menjadi Kenyataan Menikah Di Masjid Terbesar Di Bekasi Saat Masjid Al-Barkah Sumarekon Bekasi Banget Nggak Tuh Suamiku Lagi Ijab Kabul Insah Menjadi Suami Istri Yeay Melihat Suamiku Berdoanya Kusyu Banget Teman-teman Jadi Masih Pada Bocil Semua Disini Bang Yanda Bang Misel Tete Cel Siap Lagi Bocil Banget Terus Apalagi Ya Sudah 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 Album Liburan Pas waktu naik Camper Van Teman-teman Aku belum pernah Tunjukin album ini Ouch Jadi aku bikin album Camper Van Tip di tahun 2022 Tuh Teman-teman Aku akan share Foto-foto kita Ini sebelum kita berangkat Masih di halaman rumah Parkir Ini kita dalam perjalanan Menuju tempat Pertama kita Yaitu Dubronik Kroasia Tuh Ini kita berhenti di Perancis Frans Kita sarapan Ngopi Makan croissant Keiden Minta beli Upi Upi Ini kita Sampai di Dubronik Itu Foto-foto Di Dubronik Cantui Di tempat Camping Ini kita naik Bukit Untuk melihat Kota Dubronik Dari atas Bukit Sebelum malam Difotoin Sama abang-abang Taksinya Terus Ini masih Di Dubronik Karena memang Kita yang paling lama Itu di Dubronik Karena memang Dubronik Itu Kota di Kroasia Yang menjadi Tujuan utama Kita Guys Tuh Yang jaraknya 2000 Sekian Kilometer Dari rumah Kita Biasanya Kita ke Kotor Montenegro Nama kotanya Kotor Teman-teman Bukan Kotanya yang Kotor Memang Nama kotanya Kota Kotor Tapi Dia bersih Kita naik Gunung Naik Bukit Untuk melihat Pemandangan Kota Dari atas Ini Laut Adriatic Bagus Banget Kita fotonya Grimis Teman-teman Disini Tuh Masih Di Montenegro Terus Kita Balik Kita Balik Lagi Kroasia Ini Kita Disgradin Kita Melihat Air terjun Yang Luar Biasa Indah Cantik Cantik Banget KRKA National Park Cross Ya Olah Tuh Teman-teman Cantik Banget Kayak Di Fairytale Kayak Cerita Dongeng Tau gak Sih Oh my god Cantik Banget Lihat Nabo Terus Ini Kita Ada Di Hungari Di Kota Gior Lagi Belanja Kita Ada Di Depan Kantor Pemerintahan Kota Gior Kita Lagi Makan Di Thai Restoran Di Resentu Komersial Di Mall Arkad Namanya Aku Masih Ingat Ini Dia Kita Di Depan Tempat Ibadah Orang Orang Yahudi Ini Dia Kantor Pemerintahan Kota Gior Ini Kita Pas Habis Belanja Terus Sini Kita Menuju Ke Bratislava Ke Slovakia Terus Maribor Slovenia Terus Sini Kita Di Salzburg Austria Kita Naik Bukit Ini Kerajaan Benteng Foto Foto Kita Di Austria Di Salzburg Terus Kita Juga Sepedahan Dari Tempat Camping Menuju Ketengah Kota Seru Banget Teman Teman Kita Sepedahan Di Binggir Sungai Cantik Sekali Teman Teman Bisa Lihat Vlog Kita Kediling Eropa Pake Camper Van Ada Playlist Di Channel Youtube Aku Ini Oke Abis itu Kita Menuju Ke Austria Ke Leotage Namanya Ini Juga Cantik Kita Naik Gunung Pokoknya Kita Menikmati Alam Menikmati Kota Menikmati Alam Dan Saat Itu Cuman Kita Bertiga Doang Guys Benar Kayak Oh my goodness Dunia Milik Bertiga Benar Benar Di Tengah Hutan Belantara Bertiga Setinggi Ini Jembatannya Wow Cantik Sekali Terus Kita Langsung Menuju Ke Netherlands Ke Belanda Ke Ke Kangenhof Melihat Bunga-bunga Tulip Yang Cantik Sekali Cantik Banget Guys Ini Suatu hari Nanti Insyaallah Aku Pingin Kembali Lagi Kesini Ke Kangenhof Kayak Fairytale Banget Gitu Cerita Dongeng Kita Di Amsterdam Beautiful Day Cantik Banget Cuacanya Hari Itu Kita Makan Apa Ya Ini Namanya Yang Kue Pancake Kecil Kecil Gitu Lupa Guys Makan Eskrim Makan Eskrim Di seluruh Negara Yang Kita Kunjung Selama Keliling Eropa Terus Kita Kesepedahan Kita Dari Tempat Camping Kepusat Kota Amsterdam Ini Naik Sepedah Teman Teman Terus Habis Itu Kita Ke Belgium Ke Belgia Kota Dinan Kita Ke Benteng Ke Atas Benteng Naik Gunung Lagi Ke Atas Benteng Untuk Melihat Kota Dari Atas Melihat Sejarah Saat Perang Dunia Kedua Kita Sarapan Disini Crepes Dan Waffle Juga Habis itu Kita berhenti Lagi Di Andorra Kita Berhenti Di Perancis Di Perancis Andorra Sebelum Pulang Ke Spanyol Keden Balik Tas Sekolah Di Sana Pas TK Untuk Masuk TK Ini Kamar Kita Di Dalam Mobil Camper Van Pas Waktu Kita Liburan Pake Camper Van Di Wedding Anniversary Ulang Tahun Pernikahan Kita Tahun Ini Aku Nge-vlog Aku Nge-vlog Cuman Videonya Aku Private Teman-teman Hanya Untuk Keluarga Aja Tuh Guys Saat Tahun Ini Kita Ke Bagian Utara Spanyol Ke Portugal Gitu Gitu Mantul Foto Album Di 2014 2014 Di Tahun Di Tahun Sama Lain Menikah Memulai Hidup Bersama Ini Saktu Suamiku Jenguk Di Rumah Sakit Pas Aku Lagi Sakit Di Indonesia Suamiku Kirim Foto Pas Tinggal Di Hotel Jadi Di Hotel Ini Aku Jadi Resepsian Suamiku Tinggal Di Sana Stay Di Sudah Punya Anak Setelah 10 Tahun Nah Ini Dia Aku Pake Seragam Resepsian Aku Berangkat Kerja Kirim Foto Untuk Pacar Ini Kita Lagi Dating Di Mall Di Bekasi Suamiku Balik Spanyol Dua Minggu Kirim Foto Di Denia Di Port Labuhan Suamiku Ngelamar Aku 14 Februari 2014 Ini Pakai Baju Ini Ini Cincin Ini Foto Kita Di Hari Itu 14 Februari Terus Habis Itu Suamiku Mu'alaf Ini Dia Di Masjid Kubah Mas Depok Terus Ini Kita Habis Itu Jalan Jalan Ke Bogor Berapa Hari Kemudian Ke Puncak Sama Keluarga Besar Juga Mama Dan Adek Adek Uni Terus Setelah Liburan Ini Suamiku Ini Lagi Nunggu Di Ruang Tunggu Di Bekasi Untuk Senat Teman-teman Terus Kita Pacaran Lagi Terus Suamiku Balik Ke Spanyol Suamiku Berangkat Ke Las Vegas Untuk kerja Terus Ke Cina Nah Habis Ke Cina Itu Balik Indonesia Langsung Kita Menikah Karena Surat-surat Sudah Oke Semua Dokumen-dokumen Untuk Menikah Sama Orang Luar Negeri Itu Kan Ribet Banget Teman-teman Setidaknya Di zaman Aku Apalagi Aku Tidak ada Kenalan Kayak Zaman Sekarang Kan Marak Di Mana-mana Sosmet Sering Berseliweran Orang-orang Yang Menikah Dengan Luar Negeri Orang Luar Negeri Susah Ini Kita Lihat Lagi Di Mal Kuningan Lagi Ngurusin Surat-surat Pernikahan Di Kedutaan Spanyol Di Jakarta Iseng Ke Toko Bayi Suami Beli Baju Bayi Loh Teman-teman Foto Kita Di Mal Aku Tinggal Di Bekasi Adanya Mal Mal Teman-teman Jadi Kalau Kita Di Mal Foto Pre-wedding Foto Pre-wedding Di Buku Nikah Pre-wedding Ini Foto Undangan Terus Ini Hari Pernikahan Kita Jab Kabul Sah Terus Ini Resepsi Ada Tadang Ini Baju Pernikahan Kita Resepsi Suamiku Terus Ini Kita Bulan Madu Seminyak 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 Belum Serame Yang Seperti Sekarang Canggu Masih Sepi Masih Enak Masih Nyaman Bali Saat Itu Guys Ini Dia Villa Kita Cantik Unforgettable Teman-teman Kita Di Bali Kita Makan Di Di Dimana Ini Namanya Cimbaran Teman-teman Terus Kita Lebaran Bareng 2014 Suamiku Balik Setelah Menikah Terus Ternyata Surat Ijin Aku Untuk Terbang Ke Spanyol Itu Lama Jadi Suamiku Kan Nggak Bisa Ninggalin Kerjaan Berlama-lama Banget Yaudah Akhirnya Suamiku Terbang Ke Spanyol Balik Lagi Di Hari Ulang Tahun Aku Nah Berapa Hari Setelah Itu Lebaran Keluarga Besarku Mudik Lagi Mudik Basamo Gitu Apasin Pulang Basamo Ke Padang Jadi Yaudah Karena Suamiku Kan Mau Dateng Aku Tinggal Di Rumah Sendiri Sambil Menunggu Kedatangan Suamiku Jadi Kita Lebaran Berdua Di Rumah Momsi Terus Setelah Itu Surat Selesai Untuk Kepindahan Aku Ke Spanyol Ini Dia Kita Berangkat Untuk Pindah Hidup Ke Spanyol Tuh Naik Turkish Airlines Jakarta Valencia Tuh Teman Teman Terus Aku Empat Hari Di Spanyol Langsung Ikut Suamiku Kerja Ke Italia Ini Kita Ke Bolonya Rimini Dan Bolonya Italia Gitu Teman Teman Ini Rumah Aku Dulu Yang Ada Di Provinsi Lain Di Denia Alicante Di Perumahan Gitu Ada Kolom Renang Dua Di Di Bawah Rumah Kujuk Ada Kolom Renang Lebih Besar Di Denia Ini Pas waktu kita mudi ke Asturias Pertama kali aku ketemu keluarga besar suamiku Ini di sekitar Alicante pokoknya Kita ke IKEA di Valencia Terus Di Bulan Desember Itu 2014 Itu pertama kalinya dalam hidup aku Aku melihat salju Turun salju Ini kita naik gunung Gunung Pirin Yang Memisahkan negara Spanyol dan Perancis Kita bikin Snowman Teman-teman Cantik banget Ada air terjunnya juga Ini Natal dan tahun baru pertama aku di Spanyol Kita di Benidorm Jalan-jalan Terus Tahun baruannya di Fijon Di Rumah Mama Mertua Gitu Teman-teman Kita lagi main jalan-jalan keliling Sihon Nggak habis Mantul Guys Ini kita mau panen Granada Buah delima Sama Boy Loh Noh Mucok Bale Gwana Kokemos 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 Sudah banyak banget yang kematangan Sayang banget Kalau dibiarkan di pohon Gitu Padahal lusa mamaku udah nyampe Teman-teman Tapi Delimanya tidak bisa menunggu mamaku Semoga aja ada Satu dua yang bisa mamaku ambil Mamaku panen Gedebat ini Buat nyimpen baju-baju kotor Gitu Keranjang ini Jadi yaudah deh Kita pakalan panennya Mayoritas hari ini Biar dia Nggak terbuang Begitu saja Pohon lemon Hari ini cuaca di Spanyol Mendung Teman-teman Berawan Tapi katanya sih Nggak uncan Nah ini dia Pohon delima El abaco Tuh teman-teman Dia udah kebuka gitu Kan sayang Ada lebahnya Hay abejas papah Hay abejas dentro Hay abejas Teman-teman Teman-teman Dapada Meletek Meletek Delima Karena kata aboe lo Lebih tahan lama Kalau udah dipetik gitu Kalau dibiarin di pohonnya Dia Cepat kematengannya Tuh teman-teman Tuh teman-tuh Eso lo dejamos uno Esto abuelo Vale Lo dejamos uno Banyak sekali buahnya Banyak sekali buahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada abeja ada abeja ini apa? oke masih ada yang hijau juga tuh guys wuh ini ada dopor ya ya ada dopor ya ada mas tuh teman-teman ini yang udah buka-buka busuk-busuk gitu itu ya 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 itu ya 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 Hai kamu Yalto ya hai 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 satu keranjang besar buah D5 tuh guys sudah meletek-meletek teman-teman itu nggak boleh lo lihat kesini karena kita jarang ke sonai rumah ini ke sona bagian ini paling ujung rumah kita akan angkut ke rumah nah ini dia teman-teman hasil panen kita hari ini tuh mantul banget Oke ya boleh juga keberatan guys kita sih Oke kita angkut ke rumah luigi belai belaai 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 aprende ya crecer hehehe AmAY te gusta granadas te gusta granadas te gusta granadas wow merona banget buahnya dan bagus gitu meskipun dia meletek tapi masih ada bagus teman-teman karena yang udah nggak bagus tadi udah kita biarkan di lantai di tanah guys ini teman-teman kadang masih suka ada yang nanya mama keiden ruangan atas tunjukin dong jadi sebenarnya ruangan atas itu pernah aku tunjukin pas waktu keluarga besar Spanyol aku nginep di sini ya mama mertua papa mertua kakak-kakak ipar aku ini mama mertua sebetul di sini tahun lalu kayak gini guys kamarnya ini agak berantakan mohon maaf karena kita ya udah nyimpen barang-barang kelihatan kemenan keiden disini jadi dulunya itu ini tuh full-office kantor kita kantor aku dan suamiku cuman karena setelah pandemi aku berpikir ya adalah kantornya pindahin komputer ke bawah aja biar kita lebih banyak kualitas sama keluarga tuh dalam hari tempat dokumen-dokumen kerjaan terus disini juga ada pemandangan rumah kolam renang teman-teman tetangga juga kelihatan dari sebelah gitu kamar mandi sendiri gitu tuh teman-teman tuh ada shower ada WC ada bidet tuh ada wastafel kaca besar dan tempat-tempat untuk naro barang-barang gitu guys jadi ini tempat turun akan kita pindahin ke tamar tamu jadi momsi bakalan tidur di bawah aja jadi kita bareng-bareng juga semuanya di bawah gitu teman-teman jadi disini juga ada banyak mainan keiden katanya keiden juga mau lama-lama disini sama momsi dan tete celsi jadi disini keiden bisa main jadi ruangan itu kita pakai buat nyimpen-nyimpen barang kayak koper-koper koper-koper besar mainan keiden gitu gitu deh teman-teman mantul lo voy a explotar keiden? ke? ke te parece? bien de ke? de la familia cuantas falta? un dia ke te sientes? feliz nervioso ke mas? kedai 15